Bendungan Pasel Loreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditargetkan siap beroperasi pada tahun 2019 mendatang. Untuk mengawasi proses pembangunan sekaligus menjaga kualitas bendungan, Komisi 5 DPR RI mendorong adanya manajemen konstruksi. Komisi 5 DPR RI mendorong diterapkannya manajemen konstruksi dalam pembangunan bendungan Pasel Loreng untuk mengawasi proses pembangunan bendungan hingga selesai dan menjaga kualitas bendungan. Ditemui usai meninjau bendungan Pasel Loreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, anggota Komisi 5 DPR RI Rendila Majido menilai perlunya perencanaan dalam pembangunan bendungan Pasel Loreng agar sesuai standar yang ditetapkan. Komisi 5 DPR berharap pembangunan bendungan Pasel Loreng selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dimanfaatkan warga sekitar, diantaranya untuk mengairi ribuan hektare sawah dan air bersih untuk konsumsi. Metode manajemen konstruksi adalah metode yang didapati di dunia ini, khususnya teman-teman di teknologi atau di konstruksi, itu metode baru yang dimana menetapkan bahwa perencanaan itu merupakan satu atap dengan pengawasan. Bagaimana dia bisa mengawasi sementara dia tidak tahu apa yang harus diawasi. Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Said mengapresiasi progres pembangunan bendungan Pasel Loreng yang ditargetkan akan dioperasikan pada tahun 2019, namun diharapkan tetap mengedepankan kualitas bendungan. Muhyiddin juga mengapresiasi penerapan prosedur keselamatan kerja dalam pembangunan bendungan. Hal-hal yang harus dicegak ini, ini tata cara kerja di sini, sudah ada manajemen tersendiri terkait dengan keselamatan kerja, kelancaran pekerjaan, jadi saya kira ini suatu hal yang sangat luar biasa, berakibat daripada adanya selama ini masalah-masalah yang terjadi, menyangkut masalah kelalaian pekerjaan. Dari Sulawesi Selatan, Helmi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan.